Bualan-bualan ini makin menyedihkan, jadi angkasa Indonesia sedang dihiasi dengan aneka kebohongan yang diproduksi oleh rezim Jokowi tanpa henti. Kenapa Mbak Amin kok pikirannya sebusuk itu? Seharusnya Mbak Amin itu bangga kalau Mbak Amin cinta terhadap tanah air ini. Proyek taksi terbang atau sky taksi buatan Hyundai bakal diuji coba untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara, IKN. Bahwa IKN Nusantara itu memang sudah gagal T-O-T-A-L total. IKN kecil lagi berproses digeret, bukan, dia mangkrak, Mbak. Iya. Ya video-video sebuah tonton, mangkrak, mangkrak, timbok, tekan dengan ini foto-foto. Orang-orang yang nggak suka ke IKN, seolah-olah bayinya itu suruh dibunuh, bayinya suruh tidak dikasih makan, suruh diberhentikan, kan nggak begitu. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kali ini tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan kalau barengan sama aku, aku ingin mengajak kalian untuk mencari info menarik apa hari ini. Dan seperti biasanya juga, nggak deh, nggak aku langsung tapi aku kasih spill dikit ya. Jadi kali ini tuh ada kabar terbaru menarik banget soal ibu kota Nusantara. Waduh, kayaknya ini bakal jadi kabar buruk nih untuk orang-orang yang sudah mengkritik ya, meremehkan IKN. Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Wah ini persiapan Agustus-an nih. Aku bilang apa, ini bakal jadi kabar buruk untuk orang-orang yang selama ini meremehkan, menghujat IKN ya. Karena ini sudah di akhir bulan Juli dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Agustus ya kan. Yang tandanya dimana 17 Agustus itu sebagai hari kemerdekaannya RI ya, hari kemerdekaannya kita semuanya. Dan di tahun ini tuh yang spesial adalah perayaan 17 Agustus yang biasanya dilaksanakan di Istana Negara Jakarta ya. Ini digelar di dua tempat, yaitu Istana di Jakarta dan juga di IKN ya. Dilaksanakan secara hybrid, nanti di IKN bersama dengan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Sedangkan di Jakarta itu bersama dengan Pak Ma'ruf Amin dan juga Mas Gibran. Nah, ketika banyak orang yang tidak pede ya, kayak mengkritik yaudah lah gak usah dipaksain kalau mau melaksanakan Agustus-an di IKN gitu. Tapi ternyata buktinya, apalagi kemarin itu sempat ada statement dari Pak Bas ya, ngomong kalau nanti di tanggal 10 Agustus ya kalau gak salah. Itu akan dihentikan secara total yang proses pembangunannya di IKN. Dihentikan itu dalam rangka mempersiapkan 17 Agustus, bukan dihentikan karena mangkrak gitu ya. Karena banyak orang nih yang membuat statement-statement aneh yang katanya ketika dihentikan tuh katanya mangkrak gitu loh. Siap-siap, tanggal 29 Juli 2024 akan menjadi hari bersejarah kemajuan moda transportasi di Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut, proyek taksi terbang atau sky taxi buatan Hyundai bakal diuji coba untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara, IKN. Taksi terbang ini nantinya akan melakukan uji coba pertamanya di wilayah udara Bandara Aji Pangeran Tumenggung, APT, Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun, transportasi berteknologi canggih ini memiliki teknologi moda transportasi udara atau Urban Air Mobility Advanced Air Mobility, UAM-AM, terbaru dan merupakan bagian penting dari pengembangan sistem transportasi cerdas di IKN. Kecepatannya taksi terbang ini mencapai 200 km jam dengan daya angkut muat 100 kg dan terbang pada ketinggian 50 hingga 80 meter. Nantinya uji coba ini akan dilakukan selama sebulan penuh untuk mengevaluasi kinerja dan keamanannya. Moda UAM-AM ini dirancang untuk meningkatkan mobilitas perkotaan melalui solusi transportasi udara yang inovatif. Nah, ini jadi kabar baik juga nih untuk kita. Nah, jadi ada layanan taksi terbang nanti akan di uji coba pada tanggal 29 Juli di IKN. Ini buatan dari Hyundai. Ya memang kalau kalian mengikuti informasinya dan seperti yang sudah kita tahu juga, IKN itu akan jadi kota yang teknologinya canggih semuanya. Dari perumahan ataupun dari semua tempat lah. Bahkan nantinya rencananya itu akan bersih dari kendaraan-kendaraan yang bukan listrik gitu. Jadi, polusi udara yang juga aman karena ini memang negara yang, bukan negara, ini jadi kota. Jadi, kenapa nyebutnya jadi negara ya? Jadi, kota yang ramah lingkungan gitu. Ramah lingkungan yang teknologinya serba canggih di sana nanti. Aku jadi nggak sabar nih menunggu IKN nanti akan jadi, tapi ini bakal lama sih prosesnya. Karena ini itu proyek jangka panjang, nggak bisa dalam waktu 1-2 tahun aja. Ini bakal jadi proyek yang belasan tahun ya mungkin. Keren deh pokoknya. Bualan-bualan ini makin menyedihkan. Jadi, angkasa Indonesia sedang dihiasi dengan aneka kebohongan yang diproduksi oleh rezim Jokowi tanpa henti. Nah, Mas Jokowi harus sadar bahwa IKN Nusantara itu memang sudah gagal TOTAL total. Hei, hei Mbak Amin, Mbak Amin Rais, Mbak Amin Rais itu udah tua. Mbak Amin Rais itu udah tua, udah apa Mbak Amin? Jangan nyinyir terus Mbak Amin. Yoi, benar. Emang Mbak Amin nggak sadar ya udah tua ya Mbak Amin ya? Ngomong mulu Mbak Amin ngedilek-dilekin di Jokowi. Udah apa Mbak Amin? Udah sadar Mbak Amin. Mbak Amin, bentar lagi kan udah mau pulang. Pulang ke Sono. Udah apa Mbak Amin? Jangan ngomong terus. Mbak Amin kan dulu masih mudanya kan Mbak Amin tuh udah kritis banget. Bahkan udah pernah jadi ketua MPR. Ah, benar. Kenapa sih segitunya Mbak Amin benci banget sama Jokowi? Mentang-mentang Mbak Amin nggak diajak kali ya? Nggak diajak ikut kerja gitu ya? Eh, pasti dong. Udah apa Mbak Amin? Kan Mbak Amin udah tua. Kenapa juga harus terus-terusan Mbak Amin tuh ngedilekin Jokowi. Waktunya istirahat. Kasih yang Pak Jokowi tuh sedang bekerja untuk negara ini. Ya. Mbak Amin. Ya benar. Mbak Amin. Mbak Amin bohong mulu. Dulu katanya kalau Jokowi menang katanya. Eh, kalau Jokowi kalah. Mbak Amin mau jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Tapi buktinya Mbak Amin bohong. Sekarang Mbak Amin tuh bukannya sebagai orang tua tuh seharusnya tuh bangga punya penerus bangsa ini. Terus memperjuangkan negara ini dengan baik. Kenapa Mbak Amin kok pikirannya sebusuk itu gitu. Seharusnya Mbak Amin tuh bangga. Kalau Mbak Amin cinta terhadap tanah air ini. Cinta terhadap negara ini. Seharusnya Mbak Amin tuh bangga. Melihat kinerja yang dilakukan oleh Jokowi. Bukannya malah Mbak Amin tuh nyinyir terus gitu. Ya pasti kalian sampai kayaknya telinga ini sampai bosen mendengarnya gitu ya. Karena apa yang dikatakan Mbak Amin Rais itu selalu aja. Apapun yang dilakukan Pak Jokowi itu selalu salah di matanya Mbak Amin. Kayaknya ini kalau mendengar IKN sudah mulai persiapan Agustus ini gak seneng nih kayaknya. Karena gak ada bahan berita ya kan. Gak ada bahan berita yang bagus untuk bisa digoreng oleh Mbak Amin Rais. Makanya kayaknya doanya Mbak Amin ini bikin IKN gagal gitu. Gimana nih kalau kalian? Kalau Agustus setujunya yaudahlah Mbak Amin itu waktunya istirahat sama cucu ya kan. Udah istirahat karena Mbak Amin selalu menduduhkan dinasti politik. Yang selalu menduduhkan haus politik yang kayak gitulah ke Pak Jokowi. Kayaknya ini yang haus sama perpolitikan Indonesia itu ya haus jabatan ya. Haus jabatan itu ya Mbak Amin Rais kayaknya. Kalau menurutku ya kan. Karena ya sampai sekarang itu tetap aja nih masih semangat banget nih ngurusin politik ya kan. Terus yang bikin aku inget ya. Itu sama kata-katanya Gus Durwaktu itu yang katanya Mbak Amin Rais ini bakal jadi kelendang politik. Eh yu ayu kaya presidenmu IKN mangkrak pih biasanya awak mula mersih teriak Jokowi Prabowo. Ngerti orang arti ini mangkrak mbak? Mbak Tini? Mbak Tini? Mangkrak apa orang arti ini? Mangkrak ini berarti wisuradu peni, wisuradu rus. Sudah menjadi sarang laba-laba. Sudah tumbuh tanaman liar. Ini bener. Sudah tidak ada yang mengerjakan. Tapi jenisnya mangkrak. Tidak. Bawang IKN kejik digariap. IKN kejik lagi berproses digariap. Bukannya mangkrak mbak. Iya. Ya video-video sebuah tonton mangkrak-mangkrak. Tapi mbok tekondingan ini foto-foto. Ini TikToknya oke loh mbak si nyarniarno IKN. Pembangunannya sepiro. Oleh sepiro. Kenapa kok senangannya berita huak-huak menupi? Oh iya. Mangkrak ini lah. Kok ya hambalang kayak mangkrak. Jadi rumahnya Wewe Gumbel. Kertajati kayak. Ya udah disarang laba-laba. Yang mangkrak mbak jenis. Gak diopeni. Dijar-dijar wis pukuan. Alias wisuradu urus. Tapi jenisnya mangkrak. Masalahnya IKN kejik digariap. Mangkrak itu kondi. Bila nek urung dadi. Aku percaya. Bener urung dadi. Bener. Semisal kok Pak Jokowi sentik jabatan nih. Tapi panggak urung dadi. Tapi jik digariap. Dan diteruskan Pak Prabowo. Tapi jenisnya pun duduk mangkrak. Samen kiwestuwek. Wayaki semakin berisi. Korakok semakin gabuk. Wes dianak. Baryang iki ya. Dididik. Dianak. Bina anak pinter. Ibu ya kudu pinter. Kurang-kurang kemakan. Buak, 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 buak. Koyok-koyoknya IKN ya butuh tumbal proyek. Kono dan daftar. Aku setuju pol sama mbaknya ya. Setuju pol aku mbak. Setuju. Apa yang dikatakan itu setuju. Karena banyak orang yang ngomongin mangkrak padahal jangan-jangan ini orang-orang yang mengatakan mangkrak ini tidak tahu definisi mangkrak yang sesungguhnya. Makanya tadi perlu nonton video ini didengarkan sampai akhir ya penjelasannya mbaknya. Wakil kepala otorita ibu kota negara Raja Julie Anthony dalam akun Instagramnya memamerkan hunian ASN di IKN beserta fasilitasnya yang dibangun. Menurutnya hunian ini berisi tiga kamar tidur, dua kamar mandi dan dapur. Untuk kamar sudah dilengkapi dengan tempat tidur, AC, lemari dan meja serta kursi kerja. Sementara dapur sudah dilengkapi dengan kitchen set. Orang seolah-olah IKN itu dalam tiga tahun, empat tahun selesai. IKN itu butuh 15 tahun, butuh 20 tahun. Imajinasi seolah-olah beres itu, itu imajinasi 20 tahun. Kalau berharap dua, tiga tahun sudah selesai, menurut saya imajinasinya terlalu over expectation kan? Yang bisa beres di waktu dekat ini adalah kawasan inti, bukan IKN. Jadi bukan gini, oh membangun Jakarta, segede Jakarta dalam tiga tahun nggak mungkin. Tapi kawasan monasnya bisa. Nah IKN itu begitu. Jadi sekota IKN-nya masih panjang? Sekota IKN-nya butuh 15-20 tahun, tapi kawasan istana dan kementerian alias kawasan monasnya itu bisa. Makanya ada istilah, nasihat saya ya. Ke netizen kemana, seeing is believing. Kesana dulu kalau bisa, baru komen. Karena agak susah diterangin tanpa melihat. Orang yang nggak pernah ke Jakarta, gimana menilai Jakarta? Ruot, macet. Pasti dia baca dari berita dari apa. Tapi kalau udah lihat sendiri, oh Jakarta ternyata anu-anu-anu. Nah itu yang saya jawab lah ya. Yang bisa saya sampaikan adalah kawasan inti yang segede monasnya itu. Sebelum Agustus. Di Agustus. Siap. 17 Agustus. Siap. Nah, urusan air, urusan apa, memang masih berproses. Targetnya harusnya satu bulan ini selesai. Paul juga? Ya, semuanya Agustus. Sebelum 17 Agustus ya? Tapi, yakin Kang? Ya, sementara kalau lihat di lapangan sih bisa. Bisa ya? Cuman pindahnya PNS-nya mungkin tidak di Agustus. Akhirnya mundur? Ya, kan nunggu kesiapan dulu. Saya sebagai asyitek ya. Untuk umuran 3 tahun ngebangun sebanyak itu, itu luar biasa. Ngebangun kota dari nol? Iya. Dari nol itu kan ya? 3 tahun udah gedung berdiri, berdiri, berdiri. Dalam 3 tahun, menurut saya ini etos kerja yang luar biasa. Yang masyarakat sering tidak tahu gitu. Tapi nanti dia, sebagai warga negara nih, saya kan kesana sebulan lalu. Groundbreaking, kayaknya Kang Emil juga kesana ya. Itu, apakah memang kota ini diperuntukkan untuk semua warga? Atau memang hanya orang-orang yang akan dimutasi aja gitu? Bayangan saya kan saat itu. Saya udah sampaikan ke Pak Jokowi bahwa IKR itu membangun kota. Bukan membangun pusat pemerintahan. Nah itu, iya. Kalau membangun pusat pemerintahan, berarti populasinya hanya PNS kan? PNS, orang yang kerja di rumah sakit atau sekolah gitu kan. Kalau membangun kota, harus ada formal informal. Iya. Harus ada makan di mal, makan di kaki lima. Harus ada direktur dan ada office boy. Direktur nginapnya di mana? Harus ada. Office boy ngekosnya di mana? Harus ada. Jadi, itu kota. Nah, kita itu mendesain kota. Kalau pusat pemerintahan, 100% duitnya APBN. Kalau mendesain kota, mungkin APBN hanya 20%. 80%-nya adalah uang swasta, kan? Membangun hotel, membangun apartemen, membangun pusat hiburan, dan lain sebagainya. Jadi, pusat antara didesain sebagai kota, bukan sebagai pusat pemerintahan. Oke. Kang, sebagai kurator IKN kan berarti Kang Emil sudah yakin dengan kota IKN ya? Ya, tugas saya itu memastikan agar bayi yang lahir ini, gitu ya, itu menjadi bayi sehat, bayi lucu, kan begitu. Karena bayinya sudah lahir oleh sebuah undang-undang. Jadi, orang-orang yang nggak suka ke IKN, seolah-olah bayinya itu suruh dibunuh, bayinya suruh tidak dikasih makan, suruh diberhentikan, kan nggak begitu. Ini bayi sudah lahir, dunia sudah tahu bayi ini lahir. Maka tugas kita sebagai anak bangsa adalah memastikan bayi yang lahir ini sehat, tumbuh, dan sebagainya. Nah, tugas saya memastikan visi-misi IKN yang dijanjikan ke dunia, sebagai kota pintar, kota hijau, kan, kota humanis, itu nggak melenceng, Pak. Nah, ini analogi yang menarik dari Kang Emil, ya. Katanya, IKN itu diibaratkan dengan bayi yang baru lahir, gitu. Bayi yang baru lahir yang seharusnya kita harus merawatnya dan membuat ini sehat, gitu ya. Ini malah banyak sekali orang-orang yang ingin membunuhnya, ingin memberhentikannya. Wow, analogi yang menarik sekali soal IKN. Nah, kalau kita dengarkan apa yang dikatakan Kang Emil tadi, ya, itu benar, gitu loh ya. Dengan gini aja, sekarang aku pernah ya baca berita, baca komentar ya, soal IKN yang katanya sudah perkiraan 15% itu jadi, gitu ya. Sudah 15% jadi, terus ada komentar yang mengatakan, katanya kemarin 80% jadi, sekarang kok jadi turun 15%? Padahal konteksnya 15% itu IKN secara keseluruhan. Sedangkan yang di 80%, itu IKN yang menjadi pusatnya itu tadi, intinya ya. Intinya ya, intinya IKN, jantungnya IKN lah, ibaratnya kayak gitu. Kalau melihatnya cuma itu tadi intinya ya, jadinya 80%, tapi kalau secara keseluruhan, itu 15%. Kayak gitu, karena kenapa masih baru 15% gitu ya? Karena ini kan proyek jangka panjang, masih banyak sekali hal yang perlu dibangun lagi ya untuk IKN, kayak gitu. Nah, ini nih, lebih membuka pengetahuan kita lagi soal IKN ya kan? Gimana nih, kalau menurut pendapat kalian soal kabar IKN hari ini? Yuk, tulis di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat sudut pandang, sayang sekali kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja, karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk di klik tombol merah di bawah, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita ya. Aku Jub-Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.